Gunung monyet adalah tempat tinggal monyet-monyet roh ini. Pegunungannya terus-menerus dan terdapat buah-buah roh di mana-mana. Bahkan ada anggur monyet yang mereka buat sendiri. Kedatangan Lin Suan membuat para monyet roh ini sangat gembira. Mereka melayaninya dengan sangat ramah. Lin Suan meminum anggurnya dan juga merasa kagum. Dia tahu cara membuat banyak anggur beralkohol, tetapi hasilnya benar-benar berbeda setelah meminum anggur tersebut. Wai Ti bahkan lebih gembira, matanya yang besar bersinar. Pada saat ini, Lin Suan bertanya, bagaimana kabar Ling San? Karena dia menyadari bahwa Ling San tidak muncul lagi setelah kembali. Ling Yue berkata, terima kasih atas perhatianmu. Adikku baik-baik saja sekarang. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Baguslah, Lin Suan mengangguk. Dia sangat peduli dengan gadis kecil itu. Sekelompok orang itu minum dan suasananya sangat meriah. Di tengah malam, bulan muncul di langit. Seluruh hutan berangsur-angsur menjadi sunyi. Semua orang juga bingung. Kekuatan monkey wine juga sangat kuat. Lin Suan duduk bersila. Anggur monyet itu tidak hanya lesat, tetapi juga mengandung energi yang tak terbatas. Lagipula, ia diseduh dengan segala macam harta karun surgawi. Lin Suan sekarang hidup dan menyerap energi. Namun, pada saat ini, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Rinegan kanannya terus berputar dan bersinar. Dia melihat kekejauhan dan berdiri. Saudaraku, kami sedang minum. Di sampingnya, seekor monyet roh berdiri dengan gemetar dan menarik Lin Suan sambil tersenyum. Lin Suan mengerutkan kening. Di mana Ling Yue? Monyet roh itu masih bingung. Lin Suan hanya bisa menggunakan rinegannya untuk memeriksa. Dia menemukan Ling Yue berada di pegunungan yang jauh, di sebuah istana. Dia langsung terbang ke sana. Guru, mengapa Anda ada di sini? Ling Yue juga tercengang. Lin Suan berkata, cepat bangun. Ada bahaya. Saya merasakan aura besar datang. Ling Yue merasakannya sebentar, lalu memiringkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, mengapa aku tidak merasakannya. Kera-kera roh di sekitarnya juga berkata, Tuan, Anda mungkin terlalu lelah. Anda merasakannya secara salah. Lin Suan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, dia merasakannya lebih awal daripada orang-orang ini karena dia memiliki rinegan. Kekuatan rinegan memungkinkannya menjelajah dengan sangat jelas. Dia hanya bisa berjalan keluar, melihat kekejauhan, dan berteriak. Siapa itu? Minggir dari sini. Suaranya membawa kekuatan yang sangat mengerikan, menyebabkan seluruh gunung monyet bergetar hebat. Pada saat ini, monyet roh itu terbangun satu demi satu. Apa yang terjadi? Mereka melihat sekeliling dengan gelisah, dan pada saat yang sama, mereka merasa bingung. Pada saat yang sama, para anggota klan gajah iblis neraka yang berada jauh di dalam kehampaan memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Sial, apakah aku sudah ketahuan? Saat ini, mereka sudah sangat jauh dari gunung monyet. Selain itu, mereka telah dengan hati-hati menyembunyikan aura mereka. Secara logika, mereka seharusnya tidak ketahuan. Benar saja, itu adalah Lin Woody. Dia memiliki teknik mata yang aneh dan jiwanya sangat kuat. Kalau dipikir-pikir lagi, dia mungkin tidak bisa menyembunyikannya darinya. Utusan keempat berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, pemimpin golem neraka mendengus dingin. Karena kita sudah ketahuan, tidak perlu bersembunyi lagi. Ayo kita percepat. Banyak siluet raksasa muncul. Mereka melangkah ke udara dan terbang cepat menuju gunung monyet. Para monyet roh di gunung monyet itu masih bingung. Mereka mengira Lin Suan pasti mabuk. Namun tidak lama kemudian, ekspresi mereka berubah karena mereka mendapati langit hancur. Retakan tak berujung menyebar ke sekeliling. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan pesan yang sangat menakutkan. Benda itu datang ke arah mereka. Sialan, auranya mengerikan sekali. Ya Tuhan, benar-benar ada seseorang di sini. Ekspresi orang-orang ini berubah. Mata Ling Yue bersinar dengan cahaya dingin. Dia telah sepenuhnya sadar. Dia berkata, itu aura gajah iblis neraka. Sialan, mereka masih tidak mau melepaskannya. Semua orang, perhatikan. Mereka segera bertahan dan bersiap untuk bertempur. Monyet-monyet roh itu bergerak satu demi satu. Pada saat ini, seseorang bernama Ling Mu berjalan keluar. Dia mengerutkan kening dan berkata, sialan, tetua kita punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Mereka benar-benar datang saat ini. Sulit bagi kami untuk bertahan. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi gua bulan miring. Tak lama kemudian, langit pun hancur. Gajah iblis neraka dan orang-orang ini berjalan mendekat. Mereka berdiri di atas sembilan langit, melihat ke bawah bagaikan dewa iblis. Seluruh gunung monyet dikepung. Ling Yue melesat ke langit. Dia berteriak dingin, Gajah iblis neraka, jangan pergi terlalu jauh. Pemimpin gajah iblis neraka tertawa. Monyet-monyet kecil, aku berkata bahwa jika kalian berlutut dan menyerahkan barang-barang itu dengan patuh. Kami bisa menyelamatkan hidupmu. Tetapi jika kau tidak mau, maka jangan salahkan kami karena menghancurkan gunung monyetmu. Brengsek. Wajah Ling Sandan yang lainnya tampak jelek. Lin Xuan berjalan keluar. Apakah dia ada di sini lagi? Aku mengampuni nyawa kalian terakhir kali. Karena kalian mencari kematian, aku akan memenuhi keinginan kalian. Lin Xuan berjalan keluar. Dia berteriak dengan dingin. Gajah iblis neraka itu menunduk menatap Lin Xuan sambil mengerutkan kening. Pemimpin gajah iblis neraka juga mendengus dingin. Orang luar, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah sekarang, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Jika kau berani mencampuri urusan kami lagi, kami akan membiarkanmu masuk neraka selamanya. Lin Xuan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Apakah kamu tahu bahwa aku orang luar? Kamu seharusnya melihat orang lain. Sambil berbicara, dia membuka rinegannya dan melihat sekelilingnya. Para gajah iblis neraka itu segera merasakan jiwa mereka sedang ditekan. Berengsek. Mereka meraung satu demi satu, hidung mereka yang panjang menari-nari di udara, menimbulkan suara-suara yang menakutkan. Langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Aktifkan formasi susunan dengan cepat. Seru Ling Yue. Di sekitarnya, formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya menyala untuk melawan. Formasi susunan itu juga bergetar hebat. Wajah monyet-monyet roh itu menjadi sangat pucat. Lin Xuan mendengus dingin. Kekuatan reinkarnasi muncul dan berubah menjadi enam dunia, terus-menerus menghancurkan. Semua suara itu terbungkus di dalamnya. Dia benar-benar memblokirnya. Lin Xuan benar-benar memblokir semua suara sendirian. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, Lin Xuan mendengus dingin. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu. Keluarlah dari sini. Dia menembakkan sinar cahaya reinkarnasi dan menyerang di sana. Gajah-gajah iblis neraka itu mundur satu per satu. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Pada saat yang sama, seorang pria berbaju besi berjalan keluar dari kehampaan. Dia memukul dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan cahaya reinkarnasi. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Lin Woody, jiwamu sungguh kuat. Kau benar-benar bisa menemukan keberadaanku. Utusan keempat Gunung Abadi melangkah keluar. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Tetapi sejak aku muncul, waktu kematianmu telah tiba. Sebelumnya pihak lain telah melenyapkan utusan ketujuh bahkan utusan kesepuluh yang selama ini membuat warga Gunung Abadi ingin membunuhnya. Sekarang ada kesempatan, dia tidak akan membiarkan pihak lainnya pergi. Itu orang-orang Gunung Abadi lagi. Baiklah, biar aku sendiri yang mengirim kalian semua keluar. Lin Xuan mendengus dingin. Itu sungguh hidup. Pada saat ini, teriakan dingin lainnya datang, diikuti oleh sekelompok orang lain yang turun dari langit. Mereka juga memiliki aura kuat di tubuh mereka yang menekan delapan gurun. 5.372 Siapa itu? Orang lain datang. Wajah para anggota klan monyet spiritual berubah sangat jelek. Bahkan para anggota klan iblis neraka pun mengerutkan kening. Mereka juga merasakan kekuatan yang mengejutkan. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Itu adalah orang-orang dari Purple Mansion. Itu memang orang-orang dari Purple Mansion yang dipimpin oleh Siu Ying. Selain itu, ada beberapa keturunan dari Purple Mansion, serta seorang leluhur ilahi yang sudah lama ada. Mereka juga merupakan kekuatan yang kuat. Setelah Siu Ying tiba, dia menatap Lin Xuan. Apa yang anda cari? Serahkan harta langit dan bumi. Begitu dia selesai berbicara, banyak sosok muncul di sekitarnya. Orang-orang inilah yang melihat lampu panjang umur. Mereka mengira ada harta karun surga dan bumi, jadi mereka mengikutinya. Sekarang mereka sudah ada di sini, Lin Xuan mendengus dingin sambil melihat sosok-sosok di sekelilingnya. Kalau tidak ingin mati, pergilah tersesat. Pada saat yang sama, badai jiwa yang dahsyat melanda, membentuk mata reinkarnasi yang besar di langit, mengawasi segalanya. Pada saat ini, jiwa semua orang bergetar hebat. Sialan, seram banget. Wajah mereka jadi jelek. Nak, kau terlalu sombong. Utusan keempat mendengus dingin. Niat bertarung yang tak terpadamkan mengalir keluar dari tubuhnya, dan sebuah kipas hitam muncul di tangannya. Saat dia melambaikannya, terbentuklah awan hitam mengerikan untuk menahan mata reinkarnasi di langit. Pada saat yang sama, gajah iblis neraka meraung ke langit. Kekuatan mereka membombardir semua arah. Yang lainnya juga mulai melawan satu demi satu. Si Yuying mendengus dingin. Lin Woody, aku akui kau kuat. Sangat sulit untuk mengalahkanmu dalam pertarungan satu lawan satu. Namun sayang sekali kita tidak akan berbicara secara langsung dalam situasi ini. Ayo berjuang bersama. Ya, benar, para ahli lain yang datang mengangguk. Jika itu pertarungan satu lawan satu, mereka benar-benar tidak berani menyerang Lin Suan. Namun, sekarang ada begitu banyak orang. Jika mereka menyerang Lin Suan bersama-sama, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak akan mampu bertahan. Apa yang harus mereka lakukan? Ling Yue dan yang lainnya sangat gugup. Namun, Lin Suan berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan sepenuhnya bergabung. Lin Suan tahu bahwa orang-orang ini akan bertarung secara terpisah. Pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba membumbung tinggi dari gunung monyet. Setelah itu, cahaya bulan menari-nari, menerangi langit dan bumi. Ada bulan di langit, dan tampak ada bulan lain di pegunungan. Pada saat yang sama, aura yang mengejutkan dan misterius menyebar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang-orang di sekitar terkejut. Memang ada harta karun. Mata Siu Ying bersinar terang. Utusan keempat juga tersenyum. Mata orang-orang golem neraka memerah, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kami belum terlambat. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Aura ini memang misterius. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah bagian belakang gunung monyet. Apa yang ada di sana? Wajah Ling Yue dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Perubahan yang mengejutkan ini membuat mereka sangat bingung. Mereka tentu tahu tempat apa itu. Namun, tempat itu biasanya sangat misterius. Di antara monyet-monyet roh tersebut, hanya sedikit yang bisa masuk. Yang lainnya hanya bisa menyembahnya dari jauh. Apa yang terjadi sekarang? Ling Yue dan yang lainnya juga tidak tahu. Pemimpin golem neraka meraung marah. Harta karun itu berada tepat di belakangnya. Konon katanya di Gunung Raja Kera terdapat beberapa harta karun. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka yang besar menyerbu. Mereka mulai membombardir barisan itu. Menyerang. Siu Ying dan yang lainnya juga meraung marah. Mereka tentu saja dapat melihat bahwa ada harta karun di sana. Yang lainnya menyerang bersama-sama, dan dalam sekejap, susunan gunung monyet hancur berkeping-keping. Hukum-hukum berserakan di tanah. Mundur, cepat mundur ke belakang. Ling Yue meraung marah dan memimpin monyet-monyet roh itu untuk mundur dengan cepat. Lin Xuan juga mundur. Apa yang dia bicarakan? Itulah intiras monyet roh kami yang disebut Gua Bulan Miring. Itu adalah tempat tinggal dalam gua, dan sangat misterius. Para pemimpin golem neraka mengincar Gua Bulan Miring. Orang-orang itu segera mundur, dan segera tiba di belakang gunung. Lin Xuan juga melihat ada sebuah gua di belakang gunung. Gua itu sangat kecil, lebarnya sekitar satu meter, tetapi ada cahaya bulan misterius yang muncul dari dalam. Yang lebih penting lagi, bentuk gua itu seperti bulan yang tertanam di pegunungan. Gua Bulan Oblique sungguh ajaib. Lin Xuan terkejut. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga bergegas menghampiri. Mereka menyaksikan pemandangan ini dan amat terkejut. Menyerang. Pemimpin para pemimpin golem neraka langsung menyerbu, dan para golem neraka di sekitarnya juga menyerang. Lin Yue meraung marah dan cepat melakukan serangan balik. Monyet-monyet roh itu menembakkan cahaya pedang yang mengerikan dan melakukan serangan balik. Tuan Muda, tolong bantu. Lin Xuan berkata, bisakah kau menahan golem neraka ini? Lin Yue menganggup, ya, tapi pria berbaju hitam di sampingnya merupakan ancaman besar bagi kita. Aku akan membantumu menghentikan orang itu, dan aura keabadian datang darinya. Jika tidak ada kekuatan, maka para pemimpin golem neraka tidak akan bisa pulih seketika. Benarkah itu? Itu hebat. Lin Yue merasa gembira, lalu melihat ke arah orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Lin Xuan berkata, jangan khawatir, dengan harta karun di depan mereka, mereka tidak akan terus bekerja sama. Aku akan menggunakan mata reinkarnasi untuk memengaruhi jiwa mereka. Oke, terima kasih, Tuan Muda. Lin Yue bergegas keluar dan menyerang pemimpin golem neraka. Dia bertarung dengan pemimpin para pemimpin golem neraka. Monyet-monyet roh itu juga menyerang. Lin Xuan berdiri di kehampaan. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan mencibir. Anda ingin bergandengan tangan, teruslah bermimpi, sutra reinkarnasi. Mata reinkarnasi meletus, membentuk aura jiwa mengerikan yang menyapu ke segala arah. Tidak bagus, itu serangan jiwa, cepat bertahan. Orang-orang di sekitarnya secara alami tahu bahwa mata Lin Xuan menakutkan. Mereka tidak berani ceroboh dan melawan. Namun, mereka masih meremehkan mata reinkarnasi Lin Xuan. Kali ini, Lin Xuan tidak secara langsung menyerang jiwa mereka. Sebaliknya, ia memengaruhi jiwa mereka dan memperbesar kebencian dan kemarahan di hati mereka. Tentu saja. Seorang lelaki tua segera berlari menghampiri orang-orang pemerintahan Xi. Orang-orang Xi Fu juga berteriak dengan marah dan menyerang orang-orang di sekitar mereka. Beberapa orang di antaranya pernah bertarung satu sama lain di delapan diagram sebelumnya. Beberapa rekan mereka bahkan dieliminasi oleh pihak lain, jadi pada saat ini, mereka tidak peduli. Kembalilah, jangan menyerang. Xi Uying juga meraung. Namun, itu sia-sia. Dia tampaknya tidak mampu mengendalikan para pengikutnya. Bahkan ada seorang lelaki tua yang langsung berlari ke arahnya. Orang tua ini sangat menakutkan. Dia memiliki empat lengan, dan ketika dia melambaikannya, lengan itu berubah menjadi tangan raksasa yang panjangnya ribuan meter, dan melesat ke arahnya. Orang ini disebut sebagai penguasa suci bertangan empat, seorang penguasa pilar suci veteran yang sangat menakutkan di alam semesta. Kali ini ia datang bersama sang putra untuk mengikuti Extreme Pathworld. Namun, dalam pertempuran delapan diagram sebelumnya, putranya langsung dieliminasi oleh Void Sado. Tuan suci bertangan empat ini amat marah. Sekarang dia punya kesempatan, dia datang lagi. Xi Uying pun berteriak dengan marah, Orang tua, kau sedang mencari kematian. 5.373 Orang-orang di sekitar langsung berkelahi. Adegan itu sangat mengejutkan sesaat. Dua sosok berdiri di kehampaan, saling memandang dari jauh. Mereka tidak menyerang, salah satu dari mereka adalah Lin Suan, dan yang lainnya tentu saja adalah utusan keempat dari Gunung Abadi. Nak, kau mau bertarung satu lawan satu denganku. Baiklah, saya pribadi akan membalaskan dendam Old Seven hari ini. Utusan ke-7 telah disingkirkan oleh Lin Suan, yang mana telah membuatnya marah. Lin Suan mencibir setelah mendengar ini. Utusan ke-7 Maaf, saya ingin memberitahu Anda berita lainnya. Utusan ke-10 sebelumnya juga dieliminasi oleh saya. Kamu sedang mencari kematian. Utusan ke-4 itu sangat marah. Cahaya tajam keluar dari matanya. Niat membunuh yang tak terbatas mengalir keluar. Utusan ke-10 pun tersingkir. Dia tidak tahan lagi. Dia melambaikan kipas di tangannya, yang berubah menjadi api hitam tak terbatas yang menyapu ke arah Lin Suan. Api hitam ini sangat mengerikan. Mereka disebut api yang tidak dapat dipadamkan. Utusan ke-4 segera menampilkan teknik yang tak tertandingi dan mengerikan. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Api ilahi sembilan matahari yang mengerikan juga terbang keluar. Ia berubah menjadi matahari dan melambai antara langit dan bumi. Kedua api itu saling berhadapan di udara. Kekuatan mereka seimbang. Dia benar-benar bisa memblokirnya. Wajah utusan ke-4 tampak muram. Tiba-tiba ekspresinya berubah karena dia melihat cahaya pedang yang mengerikan terbang ke arahnya. Itu adalah sebuah jari. Tiba-tiba muncul di depannya dan menunjuk ke ruang di antara kedua alisnya. Sialan? Apa ini? Keajaiban spasial. Dia terlalu terkejut. Enyahlah. Dia berteriak marah dan melambaikan kipasnya. Seperti burung merak yang mengembangkan ekornya, kipas itu membentuk penghalang hitam. Itu terhalang di depannya. Apa yang digunakan Lin Suan memang adalah jari kekosongan. Jarinya telah berubah menjadi pedang dewa yang paling menakutkan, membawa serta api dewa yang mengjulang tinggi. Ia menyerang ke depan. Dengan bunyi dentang, benda itu bertabrakan dengan kipas. Kipas hitam itu bergetar karena benturan. Utusan keempat juga terdorong mundur. Darahnya mendidih. Pada saat yang sama, dia melihat kekuatan lawannya. Kekuatannya begitu dahsyat. Namun, Lin Suan hanya tertawa dingin. Kamu ingin membalas dendam. Teruslah bermimpi. Kamu tidak sebanding denganku. Berengsek. Utusan keempat berteriak dengan marah saat semangat juangnya yang abadi meledak. Jelas, dia akan melepaskan teknik yang bahkan lebih mengerikan. Namun, pada saat itu, beberapa sosok bergegas mendekat. Ada lima orang dari mereka. Mereka berjuang keluar dari pengepungan dan langsung menuju Gua Bulan Miring. Oh tidak, monyet-monyet roh itu menjadi marah ketika melihat ini. Bahkan patung iblis neraka pun meraung. Enyahlah, semut. Namun, kelima orang itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Gua Bulan Miring dan hendak masuk. Namun, pada saat ini, gunung di sebelah mereka retak dan sebuah tangan batu besar mencengkeram ke arah mereka. Tangan itu menutupi seluruh langit dan menutupi seluruh kehampaan. Dalam sekejap, mereka berlima diselimuti. Detik berikutnya, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh tangan raksasa itu. Ceritan mengerikan terdengar ketika mereka berempat berubah menjadi kabut berdarah dan langsung tersingkir. Orang lainnya juga terluka parah. Dia jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Siapa itu? Apakah Lin Woody menyerang mereka? Akan tetapi, hal itu tidaklah terjadi. Lin Suan juga terkejut. Bahkan utusan keempat tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia berhenti dan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap ke depannya dengan kaget. Pada saat ini, semua orang tercengang. Banyak pasang mata memandang ke arah gunung di kejauhan. Dari celah gunung, tangan lain terjulur. Kemudian, sesosok berjalan keluar. Manusia batu. Seseorang berseru. Lin Suan menyipitkan matanya. Sosok yang keluar itu tidak tinggi. Tingginya hanya setengah meter. Tubuhnya sepenuhnya terbuat dari batu. Tentu saja, ini bukan batu biasa. Aura yang dipancarkannya sangat mengerikan. Pihak lainnya memang seorang manusia batu. Benda apa ini? Bagaimana manusia batu bisa begitu menakutkan? Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka adalah para jenius terkuat dari seluruh dunia di alam semesta. Namun, pada saat ini, manusia batu ini dapat dengan mudah membunuh empat orang jenius hanya dengan satu gerakan. Teknik macam apa ini? Bahkan para leluhur ilahiyah tua itu pun merasa bulu kuduk mereka berdiri. Orang-orang dari ras rubah roh bahkan lebih tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada manusia batu yang begitu mengerikan tersembunyi di gunung monyet mereka. Namun, mereka sama sekali tidak tahu. Setelah manusia batu itu keluar, dia membalikkan tubuhnya. Suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Lalu manusia batu itu menatap gua bulan miring dan menyeringai. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya saya melihatnya. Manusia batu itu tertawa. Namun, Ling Yue berteriak dengan marah. Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu punya rencana di gua bulan miring. Manusia batu itu mendengus. Dia menatap Ling Yue dan mencibir. Terakhir kali aku bangun, kakekmu baru saja lahir. Sekarang, seorang junior seperti mu berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Aku ingin gua bulan miring. Yang lain, enyahlah. Jika tidak, aku akan menghancurkan jiwa astralmu. Manusia batu itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pemimpin golem neraka mendengus. Yang lainnya, seperti Siu Ying, terkejut. Utusan keempat, empat leluhur ilahi. Dan yang lainnya juga tampak dingin. Pihak lain ingin menakut-nakuti mereka hanya dengan satu kalimat. Lelucon macam apa ini? Utusan keempat mendengus. Aku juga menginginkan benda ini. Siu Ying berkata, Benar sekali. Harta karun ini tidak memiliki pemilik. Mari berbicara dengan kekuatan. Dia juga memancarkan aura yang kuat. Manusia batu itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka begitu banyak orang dengan kekuatan seperti itu akan datang kali ini. Kau bukan tandinganku. Ria batu itu mendengus. Batu-batu di tubuhnya jatuh, dan sepasang mata misterius muncul di tubuhnya. Tidak hanya di kepalanya, tetapi juga di anggota badan dan tubuhnya. Setiap mata tampak aneh tak tertandingi. Manusia batu bermata seribu. Empat leluhur dewa terkejut. Benda ini juga muncul. Ekspresi Siu Ying juga berubah. Dia telah tertidur lelap puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, sebelum ia tertidur lelap, ia pernah menjadi seorang jenius yang ulung. Pada saat itu, sesuatu terjadi. Seorang ahli yang tak tertandingi memperoleh sebuah batu aneh. Ketika dia memotongnya, seorang manusia batu melompat keluar. Ada ribuan mata di tubuhnya, yang membuat orang-orang terkesiap kaget. Semua orang mengira itu adalah harta karun yang tak tertandingi dan berjuang. Namun, hasilnya tidak terduga. Namun, golem batu dengan mata di sekujur tubuhnya menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Ribuan mata membunuh beberapa penguasa ilahi. Pada akhirnya, manusia batu itu menghilang. Namun, legenda tentangnya telah diturunkan. Akan tetapi, ia kemudian menghilang karena manusia batu bermata seribu hanya muncul satu kali. Dia tidak menyangka akan bertemu manusia batu bermata seribu di dunia jalur ekstrim ini. Apakah ini yang dipotong saat itu? Apakah dia tidak tahu? Dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya pernah mendengarnya. Jika itu benar-benar yang terpotong puluhan ribu tahun lalu, maka itu sangat mengerikan. Karena manusia batu itu telah membunuh beberapa penguasa ilahi saat itu. Tak seorang pun tahu betapa kuatnya dia sekarang. Asal usul orang ini masih misterius. Kemungkinan besar dia sudah ada puluhan ribu tahun yang lalu. Saya pikir, kita harus bergandengan tangan dan menumpasnya terlebih dahulu. 5.374 Mendengar ini, yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka manusia batu itu memiliki asal usul yang luar biasa. Karena memang demikianlah keadaannya, mereka akan bergabung. Meskipun mereka sedang bersaing satu sama lain, sosok yang begitu mengerikan telah muncul. Mereka harus bergabung untuk menekannya. Jika tidak, tidak seorang pun akan punya harapan mendapatkan harta karun itu. Sekelompok semut ingin bergabung. Manusia batu bermata seribu berteriak dingin. Mata aneh di tubuhnya itu melepaskan api mengerikan yang menyapu ke segala arah. Seketika beberapa orang yang ada di dekat mereka berteriak. Mereka mundur dan muntah darah. Yang lainnya juga waspada tinggi. Menyerang. Si Uying mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya bagai kilat. Dengan langit yang penuh hukum, dia menyerbu. Dewa suci bertangan empat juga menyerang. Dia melambaikan keempat tangannya dan melesat ke langit seperti seekor naga raksasa. Yang lainnya semua menyerang, bahkan klan gajah iblis neraka pun ikut menyerang. Namun, manusia batu bermata seribu benar-benar menakutkan. Masing-masing matanya bisa memancarkan cahaya. Mereka membentuk hukum yang berbeda-beda. Untuk sesaat, dia benar-benar memblokir mereka. Begitu mengerikannya hingga semua orang terkejut. Pada saat ini, bahkan utusan keempat berhenti menyerang Lin Suan. Dia juga merasakan tekanan. Manusia batu itu terlalu aneh. Dia mengirimkan awan hitam untuk menekannya. Ada api tak terpadamkan yang mengerikan di atasnya. Apa yang harus mereka lakukan? Ketika orang-orang dari ras monyet roh melihat ini, wajah mereka berubah sangat jelek. Pakar lain telah muncul. Lin Suan berkata, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Ketika manusia batu bermata seribu mundur, orang-orang ini tentu saja tidak akan bergabung. Mungkin pertempuran ini akan menyebabkan keduanya menderita kerugian besar. Anggota klan monyet roh mengangguk. Lin Suan bergegas mendekat. Dia menebas dengan pedangnya, yang berubah menjadi pedang langit berbintang yang mengerikan dan menyerbu ke depan. Manusia batu bermata seribu benar-benar mengerikan. Dia bertarung melawan begitu banyak ahli sendirian dan sama sekali tidak dirugikan. Namun, ia secara bertahap ditekan. Lagi pula, entah itu Lin Suan, utusan keempat, atau Siu Ying, mereka semua adalah juara ganda sejati. Selain itu, ada juga penguasa suci bertangan empat dan penguasa suci tua lainnya, serta para ahli lainnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menghentikan mereka. Cahaya di ribuan mata meredup sedikit. Wajahnya dingin ketika dia mendengus. Pada saat ini, semua orang menyerang dengan sekuat tenaga. Lin Suan menyerang dengan pedang pengembalian esensi, yang berubah menjadi busur dan menebas. Kipas utusan keempat membentuk badai hitam. Siu Ying melancarkan serangan yang tak tertandingi. Keempat telapak tangan dewa suci bertangan empat saling terhubung, membentuk jaring surgawi yang turun dari langit. Yang lain juga menggunakan teknik pamungkas mereka. Kali ini, mereka akhirnya menghancurkan tatapan golem batu bermata seribu. Golem batu bermata seribu juga mundur. Ia memasuki puncak gunung dan menghilang. Apakah dia gagal? Itu hebat. Semua orang bersuka cita, tetapi Lin Suan mengerutkan kening. Karena ia merasakan bahwa manusia batu itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada siapapun yang hadir. Mustahil baginya untuk dikalahkan semudah itu. Rinnegan bersinar cemerlang dan dia mendeteksi bahwa aura manusia batu bermata seribu masih ada, namun samar dan tidak pasti. Dari penampilannya, dia juga orang yang licik. Dia tahu bahwa jika mereka terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita, jadi dia ingin mempertahankan kekuatannya untuk sementara waktu. Duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Mata yang lain juga berkedip. Apakah dia benar-benar kalah? Mereka sangat ragu. Utusan keempat, Siu Ying, dan yang lainnya mendengus dingin. Mereka juga tidak bodoh. Mereka tentu tahu bahwa segala sesuatunya tidak bisa sesederhana itu. Namun saat ini, Waiti benar-benar terbang keluar. Sebelumnya dia terlalu banyak minum anggur monyet, jadi dia linglung. Sekarang dia agak sadar. Begitu dia bangun, dia melihat gua bulan miring. Dia langsung bersorak dan terbang ke sana. Monyet terkutuk lainnya datang. Banyak orang menggertakkan gigi mereka saat melihat Waiti. Mereka ingin berteriak dengan marah karena harta karun itu ada di gua bulan miring, tetapi sudah terlambat. Waiti telah terbang ke gua bulan miring dan masuk ke dalamnya. Tidak bagus. Ekspresi Ling Yue dan yang lainnya juga berubah. Gua bulan miring ini sangat misterius. Namun, itu juga sangat berbahaya. Jika orang lain masuk, mereka mungkin akan diserang. Namun, mereka segera bingung, dan kekhawatiran di mata mereka menghilang. Karena Waiti tidak diserang. Tidak hanya itu, Waiti terbang keluar. Pada saat yang sama, tiga sinar cahaya terbang keluar. Itulah tiga bodi, bodi tertinggi yang mengandung dao agung. Waiti melambaikan kaki kecilnya, dan menggunakan mangkuk kecil di kepalanya untuk menangkap satu. Mangkuk kecil itu bergetar hebat. Waiti melihat ke arah Lin Suan, meminta bantuan. Lin Suan mengulurkan tangan emasnya yang besar dan membantunya menekan salah satu dari mereka. Adapun dua lainnya, mereka terbang ke kejauhan. Bagus sekali. Merasakan dao besar yang mengerikan di atas, semua orang bergerak cepat. Di antara mereka, Sado Siu terbang ke langit dan menyusul salah satu dari mereka. Leluhur suci bertangan empat dan yang lainnya menyerbu ke arah yang lain. Mereka langsung menghilang di udara. Suara pertempuran sengit terdengar dari kejauhan. Jelas, orang-orang itu sedang memperebutkannya. Berengsek. Patung neraka dan yang lainnya juga menggertakan gigi mereka. Beberapa orang tetap tinggal di sini. Mata mereka merah saat mereka menatap Waiti. Dua lainnya telah menghilang, tetapi Waiti masih memegang satu di tangannya. Namun, Lin Suan mencibir. Rinegannya membawa niat membunuh yang sangat kuat, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya mati rasa. Mereka semua mundur, tidak berani bergerak. Siapa Lin Suan? Mereka mungkin sudah melihatnya. Kekuatannya sungguh mengerikan. Waiti mengeluarkan sebuah bodi dari mangkuk harta karun. Bodi itu bening dan langsung menelannya. Saat berikutnya, dia bersorak, dan jejak cahaya mengejutkan muncul di matanya. Lesat, dia tertawa dan bertepuk tangan. Dia memakannya langsung. Spirit monkey dan yang lainnya juga tercengang. Meskipun Waiti juga seekor monyet, dia jelas tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka. Menghadapi kekuatan bodi yang menakjubkan, mereka tidak berani menelannya langsung. Namun kini, Waiti ternyata begitu ceroboh. Apakah dia tidak takut kekuatan ini akan menghancurkan tubuhnya? Namun, yang mengejutkan adalah tubuh Waiti tidak berubah sama sekali. Tubuhnya hanya memancarkan sedikit cahaya. Kemudian, Waiti menguap. Dia sangat mengantuk. Dia terbang ke sisi Lin Suan dan langsung tertidur. Lin Suan juga khawatir dan mulai menyelidiki situasi Waiti. Rinnegan menyelimuti pihak lain. Ia menemukan bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam tubuh Waiti. Mungkin kekuatan inilah yang menyebabkan Waiti tertidur. Waiti mencerna kekuatan ini saat tidur. Dia menyimpan si kecil itu dan mengirimnya ke dunia pedang. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Ling Yue dan yang lainnya dan berkata, Aku membantu kalian mengalahkan musuh. Bodi ini akan menjadi hadiahku. Karena Waiti sudah memakannya, Ling Yue dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengangguk. Terima kasih atas bantuan Lin Gong Si. Meskipun beberapa orang telah pergi, bahkan dua juara double crown yang kuat telah pergi. Tetapi mereka tahu bahwa krisis belum hilang, karena golem neraka masih ada di sana, dan utusan keempat masih ada di sana. Masih ada beberapa pakar di sekitar, yang masih mengamatinya dengan penuh rasa iri. Utusan keempat puluh mendengus. Apakah bodi itu harta karun yang paling berharga? Pemimpin golem neraka berkata, Tidak mungkin, sejauh yang kami ketahui, itu seharusnya halaman kitab surgawi. Bodi itu hanyalah harta karun lainnya. Setelah utusan keempat mendengar ini, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dalam kasus itu, halaman paling berharga dari kitab surgawi masih berada di dalam gua bulan. Kalau begitu, ayo terus serang dan bunuh orang untuk masuk ke gua bulan. 5.375 Utusan keempat menatap Lin Suan dan berkata, Aku akan membunuh orang ini. Kalian urus saja monyet-monyet lainnya. Patung-patung setan neraka itu juga mencibir dan menyerang lagi. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Sebelumnya dia tertunda oleh yang lain, jadi belum terlambat untuk pertempuran ini. Api ilahi sembilan matahari yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya, dan pada saat yang sama, energi pedang di matanya meletus. Utusan keempat mendengus dan melambaikan kipas lipat di tangannya, lalu badai hitam mengerikan menari-nari. Rasanya seperti bila-bila hitam yang tak terhitung banyaknya menyatu, menyebabkan seluruh dunia hancur. Lin Suan meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang panjang itu menyapu secara horizontal dengan momentum yang mampu membelah langit. Tidak ada gunanya melawan badai hitam. Anginku tidak terlihat, kamu tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Utusan keempat mencibir. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajahnya berubah. Karena pedang Lin Suan membelah badai hitam menjadi dua bagian, dan aura pembunuhnya sangat mencengangkan. Niat pedang yang mengerikan menyapu ke arahnya. Kau sedang mencari kematian. Utusan keempat sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan menamparnya. Cakar besar itu menutupi langit dan bumi, seperti tangan iblis, mencengkeram Lin Suan. Terdengar suara yang mengejutkan dan menyedihkan dari atas. Lin Suan berteriak dingin. Energi pedangnya membumbung tinggi ke langit, dan dengan satu tebasan, menghancurkan segalanya. Bahkan telapak tangannya pun terbelah. Utusan keempat menarik tangannya, dan darah menetes darinya. Ekspresinya sangat ganas. Berengsek. Dia melambaikan tangannya yang berlumuran darah pada kipas lipatnya. Pada saat berikutnya, seekor naga darah yang mengerikan terbang keluar. Naga darah menari-nari di udara, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Bukan hanya itu saja, kipas lipat utusan keempat terus melambai, dan darahnya menarik binatang buas satu demi satu ke atasnya. Dalam sekejap mata, 32 binatang menutupi langit dan bumi. Ketiga puluh dua binatang buas ini sepenuhnya terkondensasi dari darah, dan mereka juga membawa semangat juang yang tak terpadamkan. Mereka telah berubah menjadi makhluk aneh. Mereka tampaknya telah melintasi waktu dan ruang kuno, melepaskan aura yang menakutkan. Melihat hal itu, golem raka dan yang lain menghirup udara dingin. Orang ini terlalu menakutkan, dan identitasnya benar-benar mengejutkan. Bahkan monyet roh dan yang lainnya terkejut. Mereka harus mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan patung iblis neraka. Tidak mungkin dia bisa membantu Lin Xuan. Lin Gongzi, Anda harus berhati-hati. Masih ada beberapa orang di sekitar. Mereka awalnya ingin meraup keuntungan dari pertempuran, tetapi sekarang, mereka dicabik-cabik oleh 32 binatang iblis. Orang-orang itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan mereka segera melarikan diri. Lin Xuan melihat kesekeliling pada sosok-sosok besar itu satu demi satu. Ekspresinya menjadi sangat serius. Rinnegan kanannya berkembang dengan kekuatan samsara. Menggunakan Dao Surgawi Reinkarnasi, dia melepaskan teknik mata yang mengerikan. Rinnegan muncul di langit, dan sebuah telapak tangan terentang darinya, telapak tangan yang membawa kekuatan ilahi tertinggi. Ia jatuh tanpa ampun. Dengan satu serangan telapak tangan, seolah-olah itu adalah tangan kiamat. Serangan telapak tangan yang mengerikan itu menyelimuti salah satu binatang iblis. Binatang iblis berwarna darah itu meraum marah. Ia ingin melawan, tetapi ia langsung tercabik-cabik dalam sekejap. Hujan darah jatuh dari langit. Ledakan, ledakan. Telapak pembasmi dunia terus turun dan binatang-binatang iblis berjatuhan satu demi satu. Ekspresi utusan keempat itu dingin. Membunuh. Mengikuti aumannya, selusin binatang iblis yang tersisa menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu. Pada saat yang sama, dia juga menyerang dengan cepat. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya lagi, lalu sebila-bila hitam tajam melesat keluar bagaikan sabit kematian. Ekspresi Lin Suan dingin. Pada saat ini, ki iblis di tubuhnya juga muncul. Dia telah berubah menjadi dewa iblis. Tombak penghancur besar di tangannya membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya. Dengan satu serangan, tombak itu menembus tujuh binatang iblis. Darah dari tujuh binatang iblis mewarnai langit menjadi merah. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel dewa iblis menyerang utusan keempat. Dengan bunyi dentang, ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan utusan keempat. Lin Suan menggunakan teknik rahasia Kaisar Agung, sementara utusan keempat menggunakan teknik rahasia Kaisar Agung Gunung Abadi. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Orang-orang di sekitarnya mundur jauh. Ketiga puluh dua binatang iblis itu semuanya hancur, dan sekarang hanya Lin Suan yang tersisa. Utusan keempat masih ada di sana. Keduanya bagaikan kilat. Setiap kali mereka bertabrakan, keretakan besar akan muncul di langit. Tangan menggosok awan. Jari Dewa Void. Pada saat ini, Lin Suan mengulurkan kedua tangannya. Tangan kanannya berubah menjadi awan iblis yang sangat halus. Tangan kirinya menunjuk dengan jari-jarinya seperti pedang. Keduanya memiliki kemampuan ilahi yang aneh, dan mereka mengirim utusan keempat terbang. Setengah dari wajah utusan keempat hancur, wajahnya ditusuk oleh jari dewa kekosongan. Pada saat yang sama, kakinya juga dirobek-robek oleh tangan awan iblis. Itu sungguh menyedihkan. Melihat pemandangan ini, wajah golem neraka dan yang lainnya berubah. Utusan keempat berteriak dengan marah, kamu berani menyakitiku. Nak, kau membuatku marah. Kekuatan baik yang abadi muncul di tubuhnya, dan tubuhnya yang rusak pun sembuh kembali. Pada saat yang sama, dia meludahkan setegup darah ke kipas lipat di tangannya. Pada kipas lipat itu, rune merah darah yang sangat mengerikan bermekaran. Sepertinya sesuatu akan segera muncul. Ekspresi Lin Suan juga serius. Dia merasakan bahaya. Namun, pada saat ini, manusia batu bermata seribu tiba-tiba menyerbu dari puncak gunung yang hancur di kejauhan. Dia menyerang utusan keempat dari belakang. Utusan keempat sama sekali tidak menduga hal ini dan langsung terlempar. Dua lubang berdarah muncul di punggungnya, dan tulang-tulangnya juga hancur. Dia bahkan lebih menderita. Dia jatuh ke tanah di bawah dan meraum dengan gila. Tubuhnya yang terluka sembuh kembali, dan manusia batu bermata seribu mengerutkan kening. The Undying Power, asal usulmu memang luar biasa. Anda seharusnya dari gunung abadi. Sialan, kau tahu identitasku, dan kau masih berani menyerangku. Utusan keempat itu terbang ke udara dan meraum dengan gila. Manusia batu bermata seribu mendengus dingin. Jadi bagaimana jika Anda dari gunung abadi? Ini bukan wilayahmu. Ini adalah dunia jalur ekstrim. Setelah berbicara, dia tidak lagi memperhatikan utusan keempat, melainkan menatap linsuan. Matanya berseri-seri dengan cahaya dingin yang menusuk. Siapa kamu? Mampu bertarung setara dengannya dan bahkan melukainya? Ini membuktikan bahwa Anda jauh lebih kuat. Kemampuan ilahi yang kamu gunakan seharusnya adalah beberapa keterampilan warisan teratas yang hilang. Kamu sebenarnya tahu semuanya. Manusia batu bermata seribu bahkan lebih terkejut lagi. Memang, beberapa metode linsuan mengejutkannya. Bahkan sangat mirip dengan beberapa metode dalam legenda. Ini pula sebabnya dia tidak berani menyerang linsuan secara diam-diam, tetapi memilih menyerang utusan keempat. Dia merasa bahwa linsuan agak sulit dipahami. Linsuan mendengus dingin dan tidak menjawab. Sekarang orang ini muncul lagi, itu sangat merepotkan. Pada saat ini, gua bulan miring berubah lagi. Suatu sosok berjalan keluar dari gua bulan miring. Apakah ada harta karun lain yang muncul? Banyak sekali orang yang menoleh untuk melihat. Namun, ketika mereka melihatnya, mereka tercengang. Bahkan linsuan pun tercengang. Orang yang keluar dari gua bulan miring sebenarnya adalah suatu sosok. Dan itu adalah seorang gadis kecil yang lucu. Linsuan tercengang. Bagaimana pihak lain bisa keluar dari gua bulan miring? Wajah Ling Yue dan anggota klan monyet roh lainnya berubah. Kaka, cepat masuk. Seru Ling Yue. Linsuan menggosok matanya dengan tangan kecilnya, seolah-olah dia baru saja bangun tidur dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adapun utusan keempat, manusia batu bermata seribu, pemimpin para golem neraka berubah menjadi petir dan dengan cepat menyerangnya. Mereka merasa rahasianya ada pada gadis kecil ini. 5376 Tidak bagus. Ekspresi Ling Yue berubah, dan dia bergegas mendekat. Dengan serangan pedang sekuat tenaganya, dia menghalangi pemimpin golem neraka. Namun dia tetap dipaksa mundur, darah dan kinya menurun. Adapun dua lainnya, dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Namun saat itu, sesosok muncul di hadapannya. Itu Linsuan. Suara tabrakan yang menggetarkan bumi terdengar, dan langit runtuh serta bumi retak. Utusan keempat dan golem batu bermata seribu semuanya terhalang. Sementara itu, sesosok tubuh mundur, menghancurkan kehampaan dengan hentakan. Dia benar-benar memblokirnya. Utusan keempat mengerutkan kening, tetapi golem batu bermata seribu terkejut. Dia menatap Linsuan, merasa tidak percaya. Tangan kanan Linsuan dipukul hingga tak berbentuk. Pada saat ini, tangannya mengeluarkan suara berderak dan cepat pulih. Suatu bentuk tubuh yang paling murni, fisik ilahi sembilan yang-yang legendaris. Aku tidak menyangka kau memiliki fisik seperti itu. Pantas saja kau bisa menangkis seranganku. Seribu mata di tubuh golem batu bermata seribu bersinar terang, menatap Linsuan. Dia mengenali fisik Linsuan. Hanya fisik langit berbintang yang legendaris ini yang mampu melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, kalau itu adalah leluhur ilahi yang lain, mereka pasti sudah dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Fisik ilahi sembilan yang tidak buruk, tetapi bukan fisik terkuat di dunia. Dan kamu tidak memiliki fisik dewa sembilan yang kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Golem batu bermata seribu mencibir, dan seribu mata berseri-seri dengan cahaya. Sebagian berubah menjadi gunung, sebagian berubah menjadi api yang mengerikan, sebagian berubah menjadi kilat, dan sebagian berubah menjadi cahaya pedang dan bayangan pedang. Seribu jenis kemampuan ilahi muncul dari seribu mata. Seberapa mengerikankah seni absolut ini? Linsuan juga menghadapi musuh besar, dia tidak berani ceroboh. Dia menggunakan rinegan secara ekstrim. Enam jalan reinkarnasi, enam dunia ilusi terus berputar. Satu mata memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Suara benturan keras terdengar, dan Linsuan terpaksa mundur lagi. Golem batu bermata seribu bahkan lebih terkejut. Dia menatap Linsuan dengan wajah penuh keterkejutan. Matamu. Dia terlalu terkejut. Seribu matanya tidak dapat mengalahkan satu mata pihak lain. Darah Linsuan mendidih, tetapi sudut mulutnya segera melengkung. Kamu biasa saja. Dasar bocah sombong. Mata golem batu seribu daun bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap mata kanan Linsuan. Kekuatan samsara, mungkinkah itu rinegan yang legendaris? Kau bahkan punya sepasang mata ini. Dia terlalu terkejut. Pada saat yang sama, cahaya dingin keluar dari matanya. Tampaknya selain halaman kitab surgawi, saya juga bisa mendapatkan jenis mata dewa yang lain. Jika aku membunuhmu dan mengambil matamu, teknik mataku akan menjadi lebih mengerikan. Di sisi lain, utusan keempat juga berjalan mendekat. Dia siap menyerang lagi. Linsuan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika bertarung satu lawan dua, dia kemungkinan besar akan ditekan atau ditindas. Bagaimanapun juga, golem batu bermata seribu terlalu menakutkan. Sebelumnya, dia mampu bertahan melawan begitu banyak ahli yang menakutkan. Linsuan harus menggunakan beberapa kartu truf super. Akan tetapi, di dunia daun ekstrim ini, dia tidak dapat menggunakan kartu truf terhebat tersebut. Pada saat ini, si putih kecil terbang keluar lagi dan menguap. Kemudian, dia terbang ke gua bulan miring lagi. Jelas saja dia ingin mencari harta karun lagi. Pada saat ini, golem batu bermata seribu berteriak dingin. Monyet sialan. Sebelumnya, monyet inilah yang menyebabkan perubahan saat dia masuk. Dia tidak mengizinkannya masuk lagi. Tatapan mata tertuju pada Little White. Sosok Little White bergoyang dan menghindar. Pada saat berikutnya, dia marah. Aku marah. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar bergerak maju dan langsung melemparkan golem batu bermata seribu itu. Golem batu bermata seribu tercengang. Dari mana seekor monyet kecil mendapatkan kekuatan seperti itu. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang karena mendapati ada seekor monyet kecil di sana. Tubuh Little White berubah saat ini. Ia menjadi kera dewa yang gigih. Dengan mengangkat tangannya, dia dapat menghancurkan segalanya. Lin Suan juga terkejut. Dia telah melihat dewa ajaib perkasa dari pengadilan surgawi, tetapi dia menemukan bahwa aura di tubuh si putih kecil bahkan lebih mengerikan daripada dewa ajaib perkasa itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah karena ia memakan buah bodi? Lin Suan terkejut. Dia menatap Ling Yue yang ada di sebelahnya. Ling Yue juga terkejut. Dia berkata bahwa dia tidak tahu, tetapi teman Tuan Muda memiliki garis keturunan yang luar biasa. Dia juga merupakan binatang langka di suku monyet. Dan kemungkinan besar dia adalah salah satu yang legendaris. Adapun yang mana, mereka tidak tahu. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Perubahan Little White seharusnya hanya baik dan tidak buruk. Terlebih lagi, dia mendapati bahwa bukan hanya si putih kecil saja yang berubah, melainkan Ling San yang berada di gua bulan miring juga ikut berubah. Sebuah rune misterius tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Rune itu seperti halaman buku kuno yang terus mengambang. Pada saat yang sama, cahaya rune itu memiliki hubungan misterius dengan Little White. Mungkinkah karena rune inilah Little White mengalami perubahan seperti itu? Dia terlalu terkejut. Mata golem batu bermata seribu meledak dengan cahaya dingin. Dia menatap halaman buku kuno itu. Halaman kitab surgawi yang manakah yang sebenarnya ada? Ini adalah halaman dari kitab surgawi. Golem neraka, utusan keempat, dan yang lainnya juga terkejut. Lin Suan juga terkejut. Orang-orang dari suku monyet roh juga tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi. Menyerang. Utusan keempat meraung marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dia dihentikan oleh Lin Suan. Di sisi lain, golem batu bermata seribu tertawa keras. Ribuan mata meledak dengan cahaya. Dia harus merebut satu halaman kitab surgawi. Si putih kecil meraung marah. Ia mengayunkan cakarnya dan menamparkan seperti cakar dewa. Bahkan golem batu bermata seribu pun terlontar karena kekuatan ini. Dia sangat marah hingga darahnya mendidih. Monyet hina, beraninya kau menghalangi jalanku. Kau benar-benar membuatku marah. Ribuan mata meledak dengan cahaya yang sangat mengerikan. Semua jenis skill pamungkas beterbangan, dan niat membunuh yang mengerikan. Namun, Little White saat ini telah mengalami perubahan ajaib. Di bawah kekuatan satu halaman kitab surgawi, ia telah berubah menjadi kera dewa. Setiap serangan membawa kekuatan ilahi yang luar biasa. Untuk sesaat, golem batu bermata seribu meraung dengan gila. Dia tidak bisa menekan pihak lain. Melihat si putih kecil tidak dalam bahaya, Lin Suan pun menghela nafas lega. Dia menoleh untuk melihat utusan keempat. Sekarang, saatnya mengakhiri ini denganmu. Aku punya niat yang sama. Mata utusan keempat memancarkan niat membunuh yang dingin. Di antara kedua belah pihak, hanya satu orang yang dapat melanjutkan. Orang lainnya akan tersingkir. Membunuh. Utusan keempat meraung marah. 32 binatang purba yang sebelumnya dihancurkan dihidupkan kembali oleh kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Lalu, ke-32 binatang iblis itu menyatu menjadi satu binatang iblis yang menyerbu. Dengan kekuatan dahsyat, ia menyerang Lin Suan. Lin Suan merasakan suara berderak dari tubuhnya. Hal ini juga membuatnya merasa tertekan, tetapi dia mendengus dingin. Dia berubah menjadi dewa iblis dan memegang kehancuran besar di tangannya. Dia menyerang dengan keras. Serangan ini bagaikan seekor naga hitam yang menyerang, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Semua jenis hukum kekuatan menyatu dengan sempurna olehnya. 5.377 Serangan tak tertandingi ini menembus 32 binatang iblis dan menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, Lin Suan melancarkan pukulan lagi. Itu adalah tinju dewa iblis. Energi iblis itu sangat besar dan menakutkan, dan utusan keempat terus mundur. Utusan keempat berteriak dengan marah. Dia melambaikan kipasnya, dan fenomena langit dan bumi lainnya terbang keluar darinya. Ia melesat ke arah Lin Suan dan bertabrakan dengan telapak tangan Lin Suan. Suara nyaring terdengar. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba menggunakan rinegan dan meluncurkan serangan jiwa. Jiwa utusan keempat terluka. Dia berteriak. Di saat berikutnya, dia akan meninju lagi, dan dia akan terluka lagi. Sial, dia tidak menyangka kalau dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Namun dia tidak menyerah. Dia bergegas mendekat lagi, dan mereka berdua terus bertarung. Dalam sekejap mata, ribuan gerakan telah berlalu. Wajah utusan keempat menjadi sangat jelek. Dia menggigit jarinya dan menggambar lengkungan aneh. Kecepatannya sangat lambat, dan tampak sangat sederhana. Seluruh lengannya terus-menerus menonjol keluar. Itu penuh dengan retakan. Jelas bahwa dia telah menggunakan kekuatan yang melebihi kekuatannya sendiri. Itu gerakan sederhana, tetapi kekuatan mengerikan menyebar. Tampaknya telah menyeberangi derasnya waktu. Merasakan kekuatan ini, wajah semua orang berubah. Pupil mata Lin Suan juga mengecil. Pihak lain masih memiliki metode seperti itu. Dia tidak akan membiarkan pihak lain menggunakannya. Sosoknya melintas, dan Lin Suan langsung muncul di depan pihak lain. Di belakangnya, hantu Dewa Iblis muncul, memegang segel Dewa Iblis di tangannya dan menamparkan ke depan. Tidak, sial, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Utusan keempat meraung dengan marah. Dia belum menggunakan jurus pamungkasnya. Lin Suan mendengus dingin. Kamu terlalu lambat. Saat dia berkata demikian, hantu di belakangnya bekerja sama dengan segel Dewa Iblis dan langsung meledakkan kipas itu. Kipas itu terpental. Utusan keempat memuntahkan darah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya. Dia tercabik menjadi kabut berdarah. Leontin diok pelindung di tubuhnya meledak. Dia berubah menjadi cahaya putih dan tereliminasi. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dipatung golem neraka meraung dengan gila. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa utusan keempat yang mereka andalkan akan menghilang. Klan monyet spiritual menghela nafas lega. Mereka semua tersenyum. Hebat, Lin Gongzi memang kuat, dia benar-benar mengalahkan musuh yang menakutkan. Di luar, setelah utusan keempat tersingkir, hal itu menyebabkan putaran seruan lainnya. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Lin Woody lagi, ekspresi semua orang sangat menarik. Ada yang berseru kaget, ada pula yang merasa ngeri. Penduduk gunung abadi sangat marah. Di luar dunia jalur ekstrim, terjadi kegemparan saat orang-orang berdiskusi dengan bersemangat. Lin Xuan tidak tahu tentang semua ini. Ini karena krisis saat ini belum terselesaikan. Meskipun mereka telah membunuh utusan keempat, manusia batu bermata seribu masih ada. Golem bermata seribu juga terkejut. Dia pernah menyergap utusan keempat sebelumnya. Namun, kemampuan regeneratif pihak lain juga mengejutkannya. Sekarang seseorang dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan telah tersingkir, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Selain itu, monyet putih kecil di depannya ini sungguh aneh. Dia berteriak dengan marah. Sialan! Mata lain muncul di antara kedua alisnya. Itu adalah mata yang keseribu satu. Berdengung! Mata itu memancarkan cahaya penghancur seperti bilah pedang surgawi dan langsung terbang keluar. Si putih kecil meraung marah dan menamparkan dengan cakarnya untuk menghalangi. Namun kali ini cakarnya terguncang, dan tubuhnya yang besar terus mundur hingga menghantam gunung di sebelahnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya tatapan itu. Bahkan Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Mata keseribu satu ini terlalu luar biasa. Pada saat ini, mata itu sekali lagi melemparkan pandangan. Ia menyerang ke arah gua bulan miring. Targetnya adalah Ling San yang ada di dalam. Tidak bagus. Lin Suan berseru. Dia ingin bergerak, tetapi sudah terlambat. Serangan ini mengenai tubuh Ling San. Namun, yang mengejutkan adalah selembar buku kuno terbang keluar dari antara kedua alis Ling San. Saat berputar, buku itu tampak berubah menjadi peta surgawi. Ia menghalangi pandangan ini. Berengsek. Ekspresi golem bermata seribu berubah, tetapi pada saat yang sama, matanya memerah. Itu pasti harta karun. Ia bergegas mendekat, ingin merampas halaman kitab suci surgawi itu. Anda tidak memiliki kesempatan. Lin Suan mendengus dingin. Dia bergegas mendekat. Segel dewa iblis membentuk gunung, menghalangi jalan pihak lain. Minggirlah dari jalanku. Golem bermata seribu meraung dan ribuan mata meledak bersamaan. Segel dewa iblis terpental. Little White menyerbu, namun terpental oleh mata keseribu satu. Kali ini tubuh Little White menyusut, dan kembali ke ukuran aslinya. Dia melambaikan cakarnya dengan cemas. Alis Lin Suan berkerut erat. Manusia batu bermata seribu itu terlalu kuat. Itu sudah mengerikan, dan sekarang setelah membuka mata yang keseribu satu, sulit untuk menekan pihak lain. Kemampuan superkaisarnya dikirim terbang oleh pihak lain. Pihak lain semakin dekat dan dekat dengan gua bulan miring. Jika dia benar-benar membiarkan pihak lain mendapatkan satu halaman dari buku surgawi, dia takut dia akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Lin Suan mendengus dan bergegas mendekat. Anak tak berguna, Golem bermata seribu mencibir. Meskipun kau kuat, kau tetap bukan lawanku. Setelah menggunakan kartu truf supernya, Golem bermata seribu menjadi sangat percaya diri. Lin Suan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mendengus dingin. Tiba-tiba, cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya, membentuk dunia pedang dao yang mengerikan, berubah menjadi lautan api pedang ki. Pada saat berikutnya, Lin Suan membuka dunia pedang dan menelan pihak lain. Ketika Golem bermata seribu merasakan api ilahi sembilan yang dan ki pedang, dia mendengus dingin. Sudah ku katakan sebelumnya, kamu sama sekali bukan lawanku. Namun tiba-tiba, dia merasakan api di sekelilingnya menghilang. Sebaliknya, langit dan bumi berputar. Pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa ia telah tiba di dunia lain. Aura sepi dan tekanan misterius menyebabkan ekspresinya berubah. Di mana ini? Anak, ke mana kau membawaku? Dia meraung dengan gila. Karena dia merasa tekanan di sini bahkan lebih mengerikan daripada dunia dao ekstrim. Disinilah tempatmu jatuh, Lin Suan juga masuk dan mendengus dingin. Anak bodoh, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan membawaku ke tempat misterius seperti ini, kau dapat bersaing denganku? Jadi sekalipun kekuatanku ditekan, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Pada titik ini, mata keseribu satu di antara kedua alisnya meletus lagi, dan cahaya yang tiada taraf terbang keluar. Lin Suan meraung marah dan cepat menghindar. Dengan bunyi dentang, dia terdorong mundur. Lengannya mati rasa dan retakan muncul di sana. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Kamu sama sekali bukan lawanku. Lin Suan mendengus dingin dan menggunakan serangan abadi yang tidak bisa dihancurkan untuk memperbaiki lengannya yang patah. Cahaya tajam keluar dari matanya. Benarkah begitu? Mengapa kau tidak mencoba ilmu pedangku? Dia mengayunkan api neraka dan pedang naga, lalu terdengarlah raungan naga yang mengerikan. Pedang ini berubah menjadi pedang suci yang menggetarkan surga. Pedang itu menebas secara tak terduga, dan tampaklah bayangan naga yang mengerikan berputar-putar di antara langit dan bumi. Golem bermata seribu awalnya meremehkan, tetapi ketika dia merasakan kekuatan pedang ini, ekspresinya berubah. Dengan suara ledakan, dia terlempar. Ribuan mata yang menatap tubuhnya tampak bergetar tanpa henti saat ini. Darah mengalir keluar dari mata. 5.378 Manusia batu bermata seribu meraung dengan gila. Dia merasakan sakit. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi rasa takut. Sialan, bagaimana ini mungkin? Mengapa ki pedang pihak lain jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya? Itu benar-benar dapat melukainya. Ki pedang macam apa ini? Lin Suan tertawa. Dia lupa memberitahumu, selain menjadi penerus sembilan matahari, aku juga penerus pedang naga besar. Jadi selanjutnya, rasakan kekuatan pedang naga. Lin Suan berteriak dingin dan menyerang lagi. Di dunia jalur ekstrim, Lin Suan juga ditekan oleh kekuatan jalur ekstrim. Di dunia pedang, penindasan ini menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan pada saat ini, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Apa, itu sebenarnya pedang naga besar? Manusia batu bermata seribu juga terkejut. Dia tentu tahu betapa mengerikannya pedang naga besar itu. Dia berteriak dengan marah, pergilah ke neraka. Dia menyerbu dengan gila-gilaan, dan ribuan mata memancarkan kekuatan yang mengerikan. Petir yang mengerikan, api yang mengerikan, hutan, gunung, dan segala macam kemampuan ilahiyah menerkam. Namun, semua ini dipecah oleh Lin Suan. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi, sangat kuat. Pedangnya menjadi satu-satunya benda antara langit dan bumi. Engah. Pedang lain menebas langit, membawa niat membunuh yang sangat kuat. Ini adalah teknik pedang Asura. Serangan itu langsung melemparkan manusia batu bermata seribu ke belakang. Salah satu mata di tubuhnya tertutup, dan darah terus menetes. Brengsek. Manusia batu bermata seribu meraung dan menyerang lagi. Namun, pedang return to origin menyebabkan mata lainnya tertutup. Teknik pedang sembilan bintang sekali lagi mencapai efeknya. Lin Suan melanda dunia. Setelah beberapa gerakan, banyak mata manusia batu bermata seribu yang berdarah. Dia tidak punya pilihan selain menutupnya. Brengsek. Mata kehancuran. Dia hanya bisa mengaktifkan mata seribu satu dengan seluruh kekuatannya. Mata seribu satu di antara kedua alisnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat berikutnya, pandangan ini melayang. Pupil mata Lin Suan mengerut. Dia tentu saja tidak berani ceroboh. Di belakangnya, kita pemanggilan iblis membentuk bayangan iblis yang meledak dengan kekuatan luar biasa. Lin Suan memegang pedang infernal di tangannya dan memiliki kekuatan untuk membelah langit. Bayangan iblis di belakangnya juga mengangkat lengannya. Itu memberinya kekuatan besar. Pedang ini bertabrakan dengan mata kehancuran milik pihak lain, dan terdengar suara yang mengguncang bumi. Puluhan ribu petir menyambar dan kedua belah pihak terpaksa mundur. Sialan, bagaimana ini mungkin? Anda sebenarnya memblokirnya. Sang manusia batu milenium meraung dengan ganas. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa raungan naga yang lebih mengerikan datang dari tubuh Lin Suan. Pada saat ini, mata kehancurannya hancur, dan dia terpental sambil memuntahkan darah. Berengsek. Dia berbalik dan melarikan diri, ingin menghancurkan kekosongan itu. Lin Suan mendengus dingin dan tidak mengejar. Melihat golem batu bermata seribu lari ke kejauhan, dia menjerit semakin ketakutan. Tidak. Sial, bagaimana ini mungkin? Di mana ini? Seolah-olah dia telah menemui hal yang paling menakutkan, dia terbang kembali dari tanah tandus itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Anak nakal Sialan, di mana si tempat ini? Dia terlalu ketakutan. Naga api neraka bergegas mendekat dan mencipir. Itu sebenarnya manusia batu, ras roh kudus. Namun, jika Anda ingin menjadi liar di dunia ini, saya khawatir Anda terlalu naif. Sialan, golem batu bermata seribu menggertakkan giginya. Memang, awalnya dia mengira bahwa dunia ini hanya bisa menekan kekuatannya. Namun, saat dia berlari lebih jauh lagi, dia merasakan bahaya yang mematikan. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mampu mencabik-cabiknya. Dia mundur karena takut, bingung dan tidak yakin. Pada saat ini, naga api neraka lain muncul, dan benar-benar mengetahui asal-usulnya hanya dengan sekali pandang. Dia memang seorang manusia batu, tetapi manusia batu memiliki nama yang bahkan lebih menakutkan di berbagai dunia, yaitu ras roh kudus. Namun nama ini sangat kuno, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Namun, naga api neraka ini tahu, dan itu jelas merupakan monster tua dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Sial, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Dia menyerang Lin Suan lagi. Pada saat ini, ribuan mata di tubuhnya semuanya tertutup. Namun, mata ke seribu satu di antara kedua alisnya tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Rune misterius muncul di sekelilingnya, dan suara kuno terdengar. Kekuatan yang mengerikan dan misterius muncul. Ekspresi Lin Suan berubah. Apakah golem batu bermata seribu memiliki kartu truf yang lebih kuat? Kekuatan macam apa ini? Itu sangat kuno. Bocah? Kalau kau bisa membuatku menggunakan jurus ini, kau bisa mati dengan tenang. Golem batu bermata seribu meraung dan mata ke seribu satu meledak bersama kekuatan misterius. Cahaya terang langsung menembus kehampaan, dan pada saat ini, dunia kehilangan cahayanya. Bahkan tubuh golem batu bermata seribu pun bergoyang, dan setelah cahaya ini, mata ke seribu satu tertutup. Mata ke seribu satu langsung tertutup. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Naga api neraka juga berseru. Mata pemusnahan roh kudus, orang ini benar-benar telah mengolahnya hingga tingkat seperti itu. Bocah, kau harus berhati-hati, ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan di antara langit dan bumi. Ledakan-ledakan. Pada saat berikutnya, tempat di mana linsuan berada benar-benar terkena serangan, dan dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tempat itu sepenuhnya. Aura yang mengerikan itu cukup untuk mencabik-cabik se-invenerable manapun hingga berkeping-keping. Golem batu bermata seribu tertawa terbahak-bahak. Apa gunanya mengingatkannya? Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Ini adalah mata terkuat. Bocah ini sudah mati, warisan rinegan dan pedang naga miliknya adalah milikku. Golem batu bermata seribu sangat gembira. Meskipun memiliki asal-usul yang luar biasa, ia juga sangat iri dengan rinegan dan pedang naga. Jika dapat mendapatkannya, siapa yang akan menjadi lawannya di masa mendatang? Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Kekuatanmu memang mengerikan, tetapi mustahil bagimu untuk membunuhku. Apa? Kau masih hidup? Tidak mungkin. Upil mata golem batu bermata seribu mengecil. Gila sekali, pihak lain jelas tidak bisa menahan serangan itu. Ilusi? Ini pasti ilusi. Namun, ia menyadari bahwa pusaran hitam tiba-tiba muncul dalam energi mengerikan di depannya, lalu terus berputar. Segalanya detailannya. Di dalam pusaran itu, sesosok tubuh keluar. Sosok itu adalah Lin Suan. Di tangan Lin Suan ada sebuah kendi hitam yang mengambang ke atas dan ke bawah. Ada wajah misterius di sana yang membuat kulit kepala seseorang geli. Pusaran hitam, Gucci yang menakutkan, golem batu bermata seribu juga tercengang. Pada saat berikutnya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang memilukan. Topless penelan surga, senjata ekstrim, Anda benar-benar memiliki senjata ekstrim. Seolah-olah ia telah melihat hal yang paling tidak dapat dipercaya, ia berbalik dan melarikan diri. Namun, itu sia-sia. Kekuatan mengerikan di kejauhan membuatnya tidak berani melarikan diri. Ia hanya bisa terus-menerus membombardir kekosongan di atasnya, mencoba menghancurkan dunia ini. Menghancurkan kekosongan untuk melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana bisa dibuka oleh dunia pedang? Setelah serangkaian serangan, golem batu bermata seribu menjadi gila dan seluruh langit menjadi sangat sunyi. Semua serangannya sia-sia. Seolah merasakan keputus asaan, golem batu bermata seribu menoleh, dan seribu matanya memancarkan ketakutan. Bagaimana Anda membawa senjata ekstrim ke dunia Dao ekstrim? 5379 Dunia Dao ekstrim terbentuk dari kondensasi beberapa senjata. Selain itu, ada beberapa senjata Dao ekstrim. Mereka pasti tidak akan membiarkan senjata Dao ekstrim lainnya masuk. Misalnya, klan Kaisar Agung, klan Gu, klan Kilin, dan klan Kun Peng tidak dapat membawa senjata ekstrim. Lagipula, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil membawa mereka masuk. Oleh karena itu, pada saat ini, manusia batu bermata seribu sangat terkejut ketika melihat Lin Suan dapat menggunakan senjata ekstrim. Bagaimana dia membawanya masuk? Lin Suan mencibir, Bodoh! Di dunia jalur ekstrim, secara alamnya aku tidak dapat menggunakan senjata ekstrim, tetapi sekarang kamu berada di dunia. Ini bukan dunia jalur ekstrim. Ini duniaku. Di dunia ini, akulah rajanya. Tentu saja saya dapat menggunakan senjata ekstrim. Apa? Dunia kamu. Manusia batu bermata seribu benar-benar terpana. Pihak lain benar-benar memiliki dunia yang aneh. Sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, dunia ini dapat dibawa kemana-mana. Yang lebih penting, dunia ini dapat menahan pengaruh dunia jalur ekstrim. Dunia macam apa ini? Memikirkan hal itu, raut mukanya menjadi sangat jelek. Dia berkata, Pahlawan muda, berhentilah. Ku rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Aku tidak menargetkanmu. Aku hanya ingin mendapatkan harta karun itu. Sekarang, aku tidak menginginkan harta karun itu lagi. Biarkan aku pergi. Bagaimana? Kita sebenarnya bisa berteman. Dia sebenarnya sedang memohon belas kasihan sekarang. Kalau yang lain melihat pemandangan ini di sini, mereka pasti tercengang. Manusia batu bermata seribu itu sangat menakutkan. Sebelumnya, dia bisa menghadapi pengepungan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan tenang. Sekarang, dia sebenarnya memohon belas kasihan di hadapan Lin Suan. Lin Suan mencibir, Oh, kamu ingin memohon belas kasihan? Kenapa kau tidak memohon belas kasihan sebelumnya? Jika aku tidak mengeluarkan kartu truf ini, aku akan dibunuh olehmu. Apakah menurut Anda mengemis itu bermanfaat? Lin Suan memegang heaven devoring jar dan melangkah maju. Niat membunuh yang sangat dingin muncul di tubuhnya. Manusia batu bermata seribu menggertakkan giginya. Sial, dia sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak dapat menghancurkan dunia ini. Dia bukan tandingan Gucci pemakan surga. Karena itu dia hanya bisa menundukkan kepala dan memohon belas kasihan. Tidak mungkin, karena kau tahu rahasiaku. Aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Demi hati Dao Agung, aku bersumpah, aku tak akan membocorkan rahasiamu. Golem batu bermata seribu berkata cepat. Namun, itu tidak berguna. Dia melihat bahwa Lin Suan telah mengangkat heaven swallowing jar, aura yang sangat mengerikan dari ekstrim pat terpancar darinya. Jika mahkota pemakan langit mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu menahannya. Tidak. Usaran air yang berani di lahap itu sudah menyerbu keluar dan menderu dengan hebat. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa mendapatkan harta karun terpenting dari Gua Bulan Miring. Mendengar ini, pusaran hitam itu berhenti. Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Golem bermata seribu tersenyum. Dia tahu bahwa kata-katanya telah menarik perhatian pihak lain. Jika kau tidak membunuhku, aku akan beritahu kau sebuah rahasia. Aku tidak perlu tahu, buku surgawi satu halaman di Gua Bulan Miring sudah cukup. Aku bisa pergi begitu aku mendapatkannya. Mengenai rahasiamu, kau bisa membawanya ke neraka. Lin Suan mendengus dingin dan terus mengaktifkan toples penelan surga. Golem bermata seribu itu meraung marah. Sial, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas dan tidak memberinya kesempatan. Dia berteriak, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jangan menyerang lebih dulu. Lin Suan berhenti dan mendengus. Itu tergantung pada apakah rahasiamu penting atau tidak. Jika tak ada gunanya bagiku, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Golem bermata seribu hanya bisa berkata bahwa itu sangat penting. Dan harta itu mungkin bahkan lebih penting daripada buku surgawi satu halaman. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi dan mencobanya setelah mendengarnya. Jika tidak ada harta karun, tidak akan terlambat bagimu untuk kembali dan membunuhku. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku. Lin Suan mengangguk. Dia ingin tahu apa yang dikatakan pihak lain. Golem bermata seribu berkata, aku pernah memasuki gua bulan miring sekali. Aku menemukan bahwa selain buku surgawi satu halaman, ada hal lain. Aura yang terpancar darinya bahkan lebih misterius daripada buku surgawi satu halaman. Apa sebenarnya itu? Lin Suan bertanya. Golem bermata seribu menggeleng. Aku tidak tahu. Lin Suan tertawa, jika ada hal yang baik, mengapa kamu tidak mengambilnya saat kamu masuk? Golem bermata seribu menggertakan giginya dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan itu, kalau tidak aku pasti sudah mengambilnya sejak lama. Kalau kamu tidak punya senjata dao ekstrim, aku tidak akan memberitahukan rahasia ini kepadamu. Hanya Anda yang bisa mengambilnya. Mata Lin Suan berkedip saat mendengar itu. Dia berkata, lebih baik kau tidak berbohong padaku, atau aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Golem bermata seribu berkata, kau dapat menindasku terlebih dahulu, lalu pergi dan rebut harta karun itu. Jika kau berhasil, kau bisa melepaskanku. Jika kau tidak berhasil, kau bisa menyelesaikan masalah ini denganku. Lin Suan mendengus setelah mendengar itu, dan segera melepaskan pusaran melahap yang mengerikan untuk menekannya. Pada saat berikutnya, dia keluar dari dunia pedang. Setelah dia pergi. Di dalam pusaran hitam di dunia pedang, Golem bermata seribu tertawa. Ia sangat senang dengan dirinya sendiri. Manusia bodoh, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kau peroleh. Aku akan memancingmu ke sana dan menggunakan kekuatan itu untuk membunuhmu. Pada saat itu, saat kamu meninggal, dunia misterius ini beserta senjata-senjata ekstremnya akan kehilangan pemiliknya. Saya bisa mendapatkannya. Dia terlalu bahagia. Setelah Lin Suan keluar, dia menyadari bahwa pertempuran masih berlangsung. Dia membunuh beberapa patung iblis neraka, dan yang lainnya melarikan diri karena ketakutan. Ya Tuhan, pihak lain benar-benar selamat. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Mungkinkah Golem bermata seribu terbunuh? Sialan, kok bisa jadi begini? Pemimpin Golem neraka ketakutan, itu terlalu mengerikan. Betapa mengerikannya Golem bermata seribu, namun tetap saja ia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap manusia ini. Lari, lari cepat. Mereka berubah menjadi petir dan segera melarikan diri. Orang-orang dari klan Monyet Roh sangat gembira. Hebat, Lin Gongzi, kamu sudah keluar. Mereka tak terbandingkan bahagianya. Ketika mereka berdua menghilang bersama, mereka mulai khawatir. Bisakah Lin Suan benar-benar mengalahkan Golem bermata seribu? Di mata mereka, itu mustahil. Tapi sekarang, Lin Suan telah keluar dengan selamat. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Jangan khawatir, aku sudah mengurus orang itu. Kamu aman, kata Lin Suan. Itu hebat, Ling Yue dan yang lainnya tertawa. Tetapi pada saat ini, dua bulan miring memancarkan seberkas cahaya. Si putih kecil terbang mendekat dan menyadari bahwa ia tidak dapat menolong pihak lain. Ia begitu cemas hingga ia melompat-lompat. Ling Yue dan yang lainnya bahkan melayang ke udara. Kakak, apa kabar? Mereka sangat gugup. Pada saat ini, tatapan Ling San agak kosong. Hanya tanda di antara alisnya yang berkedip-kedip dengan cahaya yang sangat menakutkan. Lin Gong Zi, bisakah kau menyelamatkan adikku? Ling San dan yang lainnya panik. Monyet-monyet roh itu pun berkata satu demi satu, meminta Lin Gong Zi untuk bergerak. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya. Dia menggunakan rinegan untuk menyelidiki. Tiba-tiba, Rune Misterius di antara alis Ling San mekar dengan cahaya yang menakutkan, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Lin Suan menutup mata kirinya dan hanya menggunakan mata kanannya, rinegan. Ia menggunakan kekuatan reinkarnasi secara ekstrim. Hanya dengan berputar terus-menerus ia berhasil menahan cahaya. Dia menyelidiki dan menemukan bahwa dalam cahaya yang tak berujung itu, ada sebuah rahasia yang sangat misterius. 5.380 Hanya ada satu Rune Misterius, tetapi terus berdenyut. Kekuatan inilah yang menekan jiwa Ling Shan, menyebabkan matanya menjadi kosong. Dia bahkan sering tertidur lelap. Lin Suan berkata, Sudah berapa lama saner seperti ini? Adik perempuan saya suka bermain-main saat dia masih kecil. Dia pernah menyelinap ke Gua Bulan Oblikwe. Ketika dia keluar lagi, dia sering tertidur lelap. Terkadang, matanya kosong seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa ini mirip dengan dugaannya. Dia berkata, Jangan khawatir. Rune ini seharusnya adalah Rune kuno dari Kitab Surgawi. Ling Shan seharusnya telah melihat halaman Kitab Surgawi di Gua Bulan Miring saat dia masih muda dan bahkan memperoleh Rune dari sana. Namun, kekuatan Rune ini terlalu besar. Ling Shan sama sekali tidak dapat menahannya. Dia tidak dapat menerimanya, sehingga jiwanya tertekan dan sering tertidur lelap. Apa yang harus mereka lakukan? Ling Yue dan yang lainnya merasa cemas. Meskipun Rune ini misterius, kemungkinan besar Rune ini akan merenggut nyawa Ling Shan. Lin Suan berkata, Jika Rune ini dipisahkan dari Ling Shan, seharusnya tidak apa-apa. Saat dia berkata demikian, rinegannya berkembang dan membentuk tangan Dao Surgawi, menggembam Rune itu. Dia ingin meraih Rune itu. Namun, Rune Dao Surgawi memiliki cahaya yang menakutkan. Ling Shan juga menggelengkan kepalanya kesakitan. Kaka, apa kabar? Ling Yue merasa cemas. Lin Suan juga menarik tangannya. Dia berkata tidak, Rune ini mungkin telah menyatu dengan Ling Shan dan tidak dapat dipisahkan. Si putih kecil pun melompat dan berkata, tidak bisakah kau menyelamatkannya? Lin Gong Zi, tolong selamatkan dia. Mereka sekarang tahu bahwa Lin Suan sangat kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan manusia batu bermata seribu. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Ling Shan. Lin Suan berkata, Saya punya ide. Mungkin hanya dengan menemukan halaman asli kitab surgawi kita dapat menyelamatkan Ling Shan. Bagaimana kalau begini, aku akan membawanya masuk untuk mencarinya. Ayo kita masuk juga, kata monyet-monyet roh di sekitar. Ling Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, kita punya ajaran leluhur. Kita tidak bisa memasuki Gua Bulan Miring. Lin Gong Zi, masuklah. Bawa San, R masuk dan lihat apakah ada jalan. Kami menunggu di luar. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin Little White dan Ling Shan ke Gua Bulan Miring. Para keraroh di luar merasa cemas. Apakah menurutmu Lin Gong Zi bisa berhasil? Kita hanya bisa percaya padanya dan menunggu di sini. Pintu masuk ke Gua Bulan Obli Kue sangat kecil. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin lebar pula jaraknya. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Setelah berjalan selama beberapa waktu, lingkungan sekitar tampak diselimuti kegelapan. Hanya suara langkah kaki Lin Suan yang terdengar. Begitu saja, dia terus berjalan. Akhirnya, cahaya muncul di depannya, dan dia bahkan bisa mendengar suara air terjun. Sebuah air terjun muncul di depannya. Air terjun itu seperti bima sakti, jatuh dari sembilan langit. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Lin Suan memimpin si putih kecil dan Ling San melewati air terjun dan menemukan bahwa ada dunia lain di sisi lain air terjun. Ada sebuah pohon tua di sana. Itu sangat kuno, dan telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Lin Suan teringat pada pohon-pohon kuno di dunia pedang. Namun, pohon-pohon kuno di dunia pedang telah layu, sementara pohon-pohon kuno di depan mereka masih tumbuh. Terutama ketika Lin Suan melihat buah-buahan di pohon kuno, pupil matanya mengerut. Pohon bodi kuno. Itu sebenarnya adalah pohon bodi. Dengan suara, saw, si putih kecil terbang mendekat dan menggunakan cakar kecilnya untuk meraih buah bodi. Karena benda ini amat berharga, ia merupakan harta karun surga dan bumi yang paling tinggi nilainya. Namun, pada saat berikutnya, ia terpental kembali. Tubuh pohon bodi membawa kekuatan hukum yang sangat misterius, menghalangi segalanya. Si putih kecil sangat kesal karena terlempar, dan terus mengayunkan cakar kecilnya. Dia mendengus marah. Lin Suan berkata, jangan bertindak gegabuh. Dia melihat sekelilingnya dengan teliti dan menemukan pohon bodi. Ada sebuah panggung batu di bawahnya, dan sebuah sosok tengah duduk bersila di atasnya. Dengan punggungnya menghadap mereka, dia menghadap pohon bodi. Begitu sosok itu muncul, pupil mata Lin Suan mengecil. Bahkan Little White pun mencicit, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sosok ini sebenarnya sangat mirip dengan manusia batu bermata seribu. Sosok ini sebenarnya adalah manusia batu. Namun, satu-satunya perbedaannya adalah pihak lain tidak memiliki seribu mata di tubuhnya, dan dia juga memiliki ekor batu di belakangnya. Apakah ini monyet? Melihat pemandangan ini, Lin Suan langsung teringat pada si putih kecil. Ada juga monyet roh dari gunung monyet, karena terlalu mirip. Si putih kecil pun memasang wajah penuh keraguan, lalu sambil mencicit, ia melompat. Dia langsung melompat ke tubuh manusia batu itu, lalu menoleh untuk melihat dengan seksama. Pada saat berikutnya, dia berseru, apakah kamu benar-benar seekor monyet? Lin Suan terkejut, ini ternyata seekor monyet batu, dia benar-benar sangat terkejut. Ia pun melangkah maju dan mendapati bahwa saat itu, dia tengah duduk bersilah sambil tangannya membentuk segel. Satu tangan menunjuk ke langit, tangan lainnya menunjuk ke tanah. Tampaknya sedang berkultivasi, tetapi tidak ada lagi kekuatan kehidupan di tubuhnya. Namun, ada kekuatan ilahi yang tak tertandingi dalam tubuhnya. Saat Lin Suan mendekat, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, seolah-olah ini adalah binatang purba yang sedang tidur. Dia merasa seakan-akan sedang menghadapi senjata ekstrim yang sedang tertidur lelap. Wajah Lin Suan berubah, dan dia buru-buru meraih Little White, sambil berkata, jangan kasar. Senior, kami datang ke sini tanpa sengaja dan mengganggu Anda, mohon maafkan kami. Lin Suan membungkuk hormat, dua bulan miring, dan itu adalah seekor monyet batu, kemungkinan besar ini adalah nenek moyang monyet roh. Yang lebih penting, ini adalah dunia dao ekstrim dan mungkin merupakan sosok tertinggi. Mungkin ada hubungannya dengan senjata ekstrim tertentu di dunia dao ekstrim. Melihat Lin Suan begitu hormat, Little White juga terkejut. Dia mengedipkan mata hitamnya yang seperti permata dan mengamati dengan saksama. Lalu ia bertanya, mengapa dia melakukan tindakan aneh seperti itu? Sambil berbicara, si putih kecil pun mengangkat kedua kaki kecilnya, satu menunjuk ke langit dan satunya lagi ke tanah. Dia sangat ingin tahu, dan dia merasa itu sangat menyenangkan. Akan tetapi, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara guntur dan si putih kecil langsung terpental. Apa yang telah terjadi? Lin Suan merasa khawatir, dia pun bergegas pergi ke sisi Little White dan menuangkan mata air suci kehidupan ke dalam tubuhnya. Si putih kecil mencicit dan terus menggaruk kepalanya, siapa yang memukulku? Lin Suan menghela nafas lega. Dia memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa Little White tidak terluka. Namun, kemunculan kekuatan yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Dia memperingatkan, jangan lakukan ini lagi. Si putih kecil bingung, ah, apa maksudnya ini? Mengapa dia bisa melakukannya? Tetapi aku tidak bisa. Lin Suan menatap batu itu lagi, lalu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan kekuatan yang mengejutkan dari monyet batu itu. Jelaslah bahwa ini adalah angka yang menggemparkan dan luar biasa saat itu. Dia memikirkan kemungkinan ketika monyet batu melakukan tindakan ini. Tindakan ini berarti bahwa dialah satu-satunya orang di dunia. Anda belum mencapai alam ini, jadi Anda tidak dapat melakukan tindakan ini. Pada saat yang sama, Lin Suan bahkan lebih terkejut. Dia takut bahwa dia telah meremehkan latar belakang monyet batu itu. Si putih kecil mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba menyebar dari monyet batu, menyapu ke segala arah. Terima kasih telah menonton!